Halo, cofrens. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini limit X mendekati 0 dari, misalkan ada tan dari, kalau ada tan dari A kali X dibagi dengan X, itu sama dengan A. Lalu kalau ada limit X mendekati 0 dari sin, B dikalikan dengan X dibagi dengan X, ini sama dengan B. Oke, kita lanjutkan ya. Maka di sini sifat limit lagi, jadi jika ada limit X mendekati 0 dari Fx, dikalikan dengan Gx, seperti ini berarti sama dengan limit X mendekati 0 dari Fx, dikalikan dengan limit X mendekati 0 dari Gx. Selanjutnya, kita lihat lagi sifat fungsi atau sifat trigonometri ya. Di sini jika ada cos 2x, itu sama dengan 2 cos kawadrat X min 1 atau sama dengan 1 min 2 sin kawadrat X. Maka dari sini bisa kita dapatkan juga, berarti cos 2x dikurang 1 itu sama dengan min 2 sin kawadrat X ya. Maka ini limit X mendekati 0 dari tan 3x-nya kita faktorkan, tan 3x dikalikan dengan cos 4x dikurang 1 bagi dengan 12x pangkat 3. Maka ini sama dengan limit X mendekati 0 dari tan 3x dikalikan dengan min 2 sin kawadrat X, sin kawadrat 2x ya. Ini kan 4x, berarti bagi 2, 2x. 2x kurang 1 dibagi dengan, oh ini kurang 1-nya sudah tidak ada ya. Hapus dulu, jadi min 2 sin kawadrat 2x saja. Lalu di sini dibagi dengan 12x pangkat 3. 2 dengan 12 dicoret berarti 6. Maka ini sama dengan limit X mendekati 0 dari, kita buat, ini berarti tan 3x, min tan 3x per 6x dikalikan dengan, ini berarti dikalikan dengan sin 2x per, ini berarti per x, lalu dikalikan lagi dengan sin 2x per x. Maka ini bisa langsung kita hitungkan, ini berarti limit X mendekati 0 dari fx kali limit X mendekati 0 dari gx. Maka ini bisa langsung kita tulis, limit X mendekati 0 dari min tan 3x per 6x, dikalikan dengan limit X mendekati 0 dari sin 2x per x, dikalikan lagi dengan limit X mendekati 0 dari sin 2x per x. Maka sama dengan ini berarti min 3 per 6, kalikan dengan 2, kalikan dengan 2. Ini berarti min 6 per 6, min 1, min 1 kali 2, min 2. Jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.